Sebuah gudang yang berada di belakang rumah milik Gunadi, warga Dusun Purwosari Pekontegal Sari, kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu Lampung, hangus di lalap si jago merah. Bangunan yang terbakar merupakan sebuah gudang berukuran 4x6 meter, yang digunakan sebagai tempat penangkaran burung murai, dan penyimpanan derigen berisi bahan bakar minyak. Kapolsek Gading Rejo, Ibtu A.I.E. Tobing mewakili Kapolres Pringsewu AKBP Hamid Andri Sumantri, S.I.K., menuturkan peristiwa kebakaran terjadi pada Sabtu sore, pukul 16.30 WIB. Dijelaskannya, peristiwa berawal saat hujan turun disertai petir, yang terjadi pada Sabtu sore. Sesaat setelah terjadi bunyi petir yang cukup keras, tiba-tiba dari gudang korban muncul api yang kemudian langsung membesar. Dibantu warga, petugas pemadam kebakaran Pringsewu dan pihak kepolisian setempat berhasil memadamkan api, setelah hampir 2 jam setelah kejadian. Total kerugian akibat peristiwa kebakaran, sementara ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Jangan lupa subscribe, like, and share.